Jika kebanyakan orang mengukus ketupat dengan air biasa, warga di Tasikmalaya turun-temurun membuat makanan khas lebaran ini dengan air asin yang dikenal dengan air tanjung. Selain tahun lama, ketupat air tanjung ini rasanya lebih enak. Sejak selasa pagi, warga jalan air tanjung kecamatan Kawalu, kota Tasikmalaya sudah sibuk melayani para pembeli. Mereka bukan berjualan air biasa, melainkan air asin yang keluar dari sumber mata air dalam tanah di beberapa titik di wilayah tanjung. Di sepanjang jalan, warga beramai-ramai berjualan air asin yang dikenal dengan air tanjung, yang banyak diburu masyarakat menjelang hari lebaran. Satu jari gen air dihargai 10 ribu rupiah. Warga beli setahun lain itu untuk bikin ketupat, bikin ketupat tebaran. Kalau dibikin ketupat itu lebih awet. Masyarakat mendapatkan air tanjung dari mata air yang dikelola warga setempat. Meski warnanya sedikit kekuning-kuningan, tapi menurut warga air ini sangat berguna untuk membuat makanan hasil baran. Air asin, ya. Ketupat berapa ini? 10 ribu. Satu jari-jari? Ya. Ini bagaimana untuk apa? Untuk bikin kupat. Ya. Gimana sih rasanya, Pak? Kalau menyebutnya? Ya, enak kalau pak-kakak ini. Jadi kuat gitu. Kuat, jadi tahan lama gitu. Selain tahan lama, ketupat air asin ini rasanya lebih enak dan gurih. Sudah turun-temurun warga menggunakan air asin ini untuk membuat ketupat. Diperkirakan mata air asin ini sudah berusia ratusan tahun. Jika pada hari biasa, air tanjung tidak banyak dibutuhkan. Namun setiap menjelang hari raya, air ini menjadi primadona. Budi Pardiana melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton.